Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Fikri Maulana Di video kali ini, gue mau bikin alat Ini gue ceritanya bikin DIY ya Alat ini bisa digunain ketika sedang mati lampu Atau listrik padang Sebelum masuk ke tutorialnya Buat kalian yang baru gabung Jadi channel gue ini membahas tentang ikan gapi Buat kalian yang ada minat juga dengan ikan gapi Silahkan tekan dombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Karena di channel ini bakal update terus tentang ikan gapi Langsung aja, alat dan bahan yang kita butuhkan Yang pertama adalah Botol aqua dan tutupnya Kemudian ada dop ini Dop sepeda Tentil ya, dop tentil gini Ini gue dapat bekas aja nih Gue ngambil aja Terus yang ketiga ada gunting Ada gunting Terus ada Ada seal tip Seal tip ini Yang ini yang buat pralon gitu Yang buat ngelam pralon Yang buat sambungan Ini bisa dapet di toko bangunan Terus untuk penyempurnanya Penyempurnanya ada selang aerator Selang aerator Terus batu aerasi Sama keran pengatur udara Cara pembuatannya bagaimana sih? Yuk kita langsung aja masuk ke pembuatannya Pertama kita lubangin dulu Tutup botolnya Tutup botolnya kita lubangin Oh iya, untuk alat tambahannya juga ada solder Kalau misalnya gak ada solder Bisa juga pakai cutter Kita buat dua lubang ya Untuk lubang yang satu ini Kita Bentar, kita potong dulu ininya ya Kita potong ini dulu Bisa gak aku pakai ini Ini dia ya Ini dia udah dipotong Ini yang satu lubang itu Sesuaikan dengan ini Ini kan belum masuk Bisa digedain lagi dikit Nah, kayak gini ya Ini jadi sebelum kita lem Oh iya, tadi gue lupa nyebutin ya Jadi untuk lemnya itu Untuk lem ininya Gue pakai lem tembak Gue pakai lem tembak Jadi sebelum kita lem itu Kita bisa Plas dulu sedikit Biar Lemnya itu Lebih nempel ya Sudah cukup ya Kita masukin lagi disini Setelah ini Setelah ini bisa kita lem Setelah ini bisa kita lem Pastikan kita kasih lemnya ini banyak Biar kuat ya Soalnya ini Soalnya ini nanti Memanfaatkan tekanan udara Bagian dalamnya juga Sudah kira seperti ini Kemudian Kemudian Selangnya juga Selangnya juga kita lem disini Ini juga kita lem Ini juga ya bawahnya Nah, kalau udah seperti ini Tinggal kita tunggu keringnya Jadi kita harus Usahakan benar-benar kering Biar tidak lepas Kalau kita udah pasangkan ke Alatnya Kita tunggu kering dulu Nah, ini dia Setelah kita tunggu kering Kita udah bisa gunain Alat ini Untuk lem ini Seletip Bisa kita gunakan Ketuk botolnya ini Kesini nih Nah, kesini Biar Tidak bocor Soalnya ini kita Memanfaatkan tekanan Nah, kalau begini Kita bisa pasangkan Buat yang tidak dikerutan Kita pinggirkan dulu Seperti ini Setelah ini Kita potong segini Nah, kita singkirkan guntingnya Nah, disini Inilah yang mulai bekerja Terus keran Kita pasang disini Dan ini Kita masukkan kesini Dan yang terakhir Untuk aerasi Kita masukkan kesini Terus gimana Biar dia bisa Menghasilkan udara Hari ini Telat Gue ngasih taunya Dan ini dia Adalah Intinya Dari Alat ini Sorry ya Kalau videonya Ini agak kurang nyambung Ini soalnya tadi Gue potong dulu Gue nunggu Lananya kering dulu Dan udah gue coba Ternyata Dia Ini gak kuat Karena tekananannya Yang di dalam itu kenceng Jadi Beledak dia Kebuka tutupnya Dan ini udah gue Modif ulang Disini Disini Gue kasih Siltip lagi Gue puterin Siltip lagi Gitu kan Kemudian gue isolasi Gue isolasi Jadi biar Makin kuat Ini kalau udah Kayak gini Udah gue jamin kuat nih Sekarang kita Coba isi angin ya Ini gue coba Isi angin 5 kali pompa Nah ini ya Ini kita pasang kesini Terus kita buka Nah itu dia Oke dia Udah keluar udaranya Ini real ya Gak bohongan Tuh Ini pake botol Aqua bekas Tadi bahannya pun juga Udah dapet bekas Gue ambil aja Oh iya Alat ini bisa dikunain Kalau listrik lagi padam ya Jadi gak Gak bisa kita gunain Terus menerus Soalnya ini juga Terbatas Anginnya Kalau misalnya Mau anginnya Lebih banyak Ya pake botol Atau apa yang Lebih gede Pasti lebih awet Ini dia Udahnya keluar ya Bukan bohongan tuh Oke mungkin itu aja Jika kalian suka dengan alat ini Silahkan like video ini Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih